Intro Hai badminton lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dilantarkan segala resekinya dan dimudahkan segala usahnya Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Pebulu Tangkis Tunggal Putri Harapan Indonesia, Putri Kusuma Wardani mempunyai misi penting memenangi turnamen yang diikuti Atlet berusia 20 tahun tersebut digadang-gadang mampu mewarisi legenda bulu tangkis Susi Susanti dengan permainan yang apik dan indah Bakat Putri Kawi sudah terlihat di beberapa turnamen dengan gelar dengan perolehan hasil yang positif Ya terakhir, Putri Kawi sukses merebut gelar juara pada turnamen All-in Master 2022 di Perancis Dia kemudian mencatat dalam sejarah sebagai Pebulu Tangkis Pertama Indonesia yang berhasil menjuari turnamen BWF Super 100 All-in Master setelah menuntaskan laga selama 62 menit melawan wakil Amerika Serikat Jani Eriswang dengan skor 721, 2119, dan 2118 Putri Kawi juga pernah menjual resipan Master 2021 di Set Open 2021, dan Bahrain Internasional 2021 Pada SEA Games yang akan digelar pada tanggal 12-23 Mei di Hanoi, Vietnam Putri Kusuma Wardani bertekad meraih medali emas dalam debutnya pada ajang olahraga Asia Tenggara itu Dia pengennya emas, cuma kan lihat lawannya juga bagus-bagus Step by step saja, semoga dapat medali di SEA Games Kata Putri Kawi seperti dikutip dari halu.com dari antara Dia juga mengatakan, dirinya akan terus menjalani latihan secara intensif baik latihan fisik maupun teknik Dari beberapa minggu ke depan sekarang, latihannya masih agak berat ya dari naikin fisik dan kekurangan lainnya Ujar Putri menambahkan, meski demikian, ia juga masih memiliki kepercayaan tinggi setelah memenangi Oles Master 2022 Di Oles kan musuhnya ada yang di atas aku, mungkin di SEA Games enggak lebih jauh Jadi, ia menambah kepercayaan diri aku, Ujar Putri Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Pertangkis Seluruh Indonesia, BPSI yakni Rioni Mainaki, optimistis Putri Kawi bisa menyombang medali Rioni juga mengatakan, dalam SEA Games tersebut diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Aperani Rahayu Kalau lihat dari terakhir, seperti Putri Kawi Di sana kan ada Aperia, bisa memotivasi Dan sebagai Kapit Benber, saya melihat latihan mereka Saya rasa mereka bisa tampil membanggakan Bukan cuma menang, tapi mainnya gelet Ya, mereka berkualitas Memang yang terbaik levelnya sudah dunia Jelas Rioni Pada SEA Games 2021, Rioni telah mempersiapkan strategi untuk Putri Kawi dan kawan-kawan Dengan membekali para atlet meraih hasil terbaik Sebab salah satu tim terkuat adalah Malaysia Agar kita bisa masuk ke sana Ya, tidak dari nol Kita bisa imaji bagaimana menaklukan lawan itu Ujar Rioni Rioni kemudian memberi wedangan kepada Putri Kawi Agar bisa menang dalam pertandingan Yakni tidak terburu-buru dan tidak perlu rasa takut Pesan saya ya harus yakin Apa yang kita sudah latih Tidak terburu-buru Karena kalau persiapan kita bagus Ya itu tidak perlu Ada rasa takut Kalau kita percaya Ya kalau Tuhan kehendaki Kalau menang, ya belakangan Pesan Rioni menutup percakapan Bapak menonton lovers Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan ya jika kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta Dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Dari channel ini Dari saya, salam olahraga dan sampai jumpa Sampai bertemu pada video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!